Gue gak tau ini orangnya bercanda atau enggak Ini pertama kali gue main di Cikaran dan gue dapet lebih kurang order hampir 1 juta pip sahat Daripada-daripada, yuk mari kita konfirmasi ke orangnya duluan Soalnya nominalnya gede juga sih, kalo opik mah, senyum ini Sebenernya dia sudah konfirmasi via chat, tapi karena gak yakin, yuk mari kita telepon Ini nomernya, ayo coba kita telepon dulu Halo pak, malam dari Gojek pak Iya pak, mau memastikan untuk orderannya itu sesuai aplikasi dan bukan fiktif ya pak ya Kalo fiktif ngapain saya angkat telepon ya mas Enggak pak, maaf sebelumnya saya gak maksud macem-macem Soalnya nominalnya gede banget, makanya saya konfirmasi dulu Enggak, bener dong mas Oh enggak ya, antarnya ke Wika ya mas ya Iya, tahu kantor proyeknya gak? Tarum Barat kan ya mas, yang belakang ya? Bukan yang di samping kantor ini, yang di samping pasar persi ya? Iya, lurusannya dapur coet itu kan mas, yang samping kali belok kanan ya kalo saya lewat Tarum Barat Iya, ada kantor proyeknya disini Oke, baik Mas, ini karena ordernya agak banyak, lebih kurang nunggu paling gak setengah jaman ya? Oh boleh gak lupa 30 menit biasanya kalo misalkan 1 atau 2 pek sekitar 1 sampai 15 menit pembuatannya Nah, tapi kalo ini agak banyak, lebih kurang setengah jam Oke, saya on the way ke restonya dulu ya mas ya? Oke, siap pak Iya, ditunggu Terima kasih sebelumnya pak, mohon maaf Jangan salah sangka ya pak ya Saya cuma konfirmasi takut salah Iya, terima kasih ya pak Maaf gak gawat kunya Dan ternyata benar Yuk kita jalanin Berhubung ini momen langka, cek elah momen langka Jadi gue abadikan, ini gue sekarang lagi jalan ke restonya Dan sepertinya benar Ini total pembelanjaannya Dan gue sudah bayar Dan nganternya sih gak jauh sih Ke tempat Reta cepat Wika Lebih kurang ada sekitar 7 loyang dan 2 tendengan Untung gak jauh nganternya Daripada menunggu lama Yuk mari kita bawa dulu Berhubung kemarin ada sedikit masalah sama di GoPro gue CELah bukan GoPro juga sih tempatnya Action cam gue ada masalah Jadi gue gak bisa ngerkampas Gue deliverinya Tapi ya lo bisa lihat Cukup banyak ya Kayaknya lagi ada Entah party atau gimana disana Tapi Jangan Takut juga sih Kalau misalkan dapet order gede Yang penting lo konfirmasi Walaupun memang Gimana-gimana Kadang juga orang juga takut Kalau nyerima order gede Terutama di daerah sini Kalau di Jakarta sih Nominal segitu Kalau untuk pemain gofood Itu nominalnya biasa ya Soalnya terus terang Gue pernah dapet yang hampir 2 juta juga Gue pernah dapet Buat di Jakarta It's oke Tapi kalau buat di daerah sekarang Wow banget gitu loh Nominal segitu Baru sekali Tapi buat temen-temen yang dapet Bisa ikutin cara gue Konfirmasi dulu Dan kalau memang Kayak konsumennya merasa gimana Atau merasa tersinggung atau gimana Ya wajar sih Kalau mereka merasa kayak gitu Kalau memang mereka ordernya benar Tapi ya tetap say sorry Minta maaf terlebih dahulu Nanya baik-baik Kita untuk memastikan Karena untuk duit segitu Nggak semua orang megang ingat Dan kalau toh megang pun Ya Gue juga tahu Gojek itu sehari berapa sih Dan lo perlu Berapa hari buat nabung punya duit segitu Kalau emang opik Sama kayak yang gue bilang tadi Kalau nyampe itu fiktif Senyum lo Biarpun itu bisa dibawa ke Gojek Untuk dikembalikan dan di refund Tapi buat jaga-jaga Sekaligus tips juga Buat yang nemu order Jangan sampai notanya hilang Kalau notanya hilang Berarti Apes Kalau nyampe fiktif Tanpa nota itu Nggak bisa dikembalikan Tapi kalau misalkan ada notanya Itu tinggal bawa ke kantor Gojek Kalau nyampe kenapa-napa Tinggal di refund Itu bisa Tapi kalau misalkan memang sudah pasti Kayak ini di kantor Kasus gue Nggak masalah Bukan berarti juga Jadi aman ya Tapi buat waspada aja Dan sekedar sharing Tentang apa yang gue dapet Jujur ini momen langka Dari 2016 Gue main di daerah Cikarang Baru sekali gue dapet Yang segede gini Biasa paling mantep 150 atau 200 Ya 300 Kadang-kadang Tapi rata-rata Sekitar 30 Sampai 100 Jarang ada yang sampai di atas Gope Ini langka banget Buat yang udah pernah dapet ya Bisa komen di bawah Gimana Buat yang pernah dapet opit juga Bisa ceritain Ya Buat sekedar sharing Kasih info ke teman-teman lainnya Oh iya Untuk next video Gue bakal bikinin satu Info juga Soal Modus Penipuan baru Kayaknya Yang Minta nomor KTP Dan lain-lain Itu ada Nyampe ada notifnya di Gojek Ntar bakal gue bahas Buat yang Udah nonton Thank you Don't forget to like Subscribe and share Sekian dari gue Gue YS Gue cabut dulu Terima kasih Sub indo by broth3rmax